Harga tomat di kota Lasosua, Kulaga Utara, Sulawesi Tenggara, kini meningkat sangat drastis beberapa pekan terakhir. Di distributor harga tomat sebelumnya dihargai Rp320.000 per peti, saat ini harganya naik Rp377.000. Di pengecer, harga tomat sebelumnya Rp5.000 sampai dengan Rp7.000 per kilogramnya, saat ini harganya tembus sampai dengan Rp12.000. Kenaikan harga tomat ini diakibatkan cuaca buruk membuat banyak tanaman tomat yang gagal panin. Walaupun harga tomat naik, bahan dapur lainnya seperti bawang, cabai, dan juga buah kol harganya masih stabil. Kalau minggu yang lalu dia masih Rp320.000. Sekarang? Jualan sekarang Rp370.000. Rp370.000. Itu kalau di IAECR, Pak, berapa? IAECRan itu rata-rata kalau penjual pasaran itu Rp12.000. Rp12.000. Iya, Rp12.000 di IAECRan. Sekarang ini harga sekarang? Sekarang harga Rp12.000 itu. Kalau dulu, Pak, harga berapa? Yang paling rendah dulu bisa Rp5.000. Yang sandarnya itu Rp7.000. Nah, begitu. Ini kira-kira, ini kan diambil dari NREK, Pak, ya? Ini info yang kita dapat. Faktor apa sampai naik? Musim. Musim. Saya musim hujan kan? Di NREK sering hujan. Jadi itu yang bikin rusak dia punya tanaman. Oh, rusak tomat, Pak, ya? Iya, rusak tomat. Mungkinan besar ya, apa, nggak bisa metik orang paling tidak begitu. Hujan terus, kapan dipetik, rusak juga. Jadi kira-kira kapan kembali stabil lagi, Pak? Kita tidak bisa pastikan. Bisa saja minggu depan, bisa saja bulan depan begitu. Nanti musim-musim saja. Kita cuma tunggu musimnya begitu, reda musim hujannya. Seminggu kadang sudah ada perubahan begitu. Cuma tomat apa, Pak? Cuma tomat saja, Pak. Permintaan di pengecer Kulaka Utara, distributor sayuran di Kota Laususua, Kulaka Utara, mengaku kenaikan harga ini tidak terlalu berpengaruh dengan permintaan pengecer. Edeguru melaporkan dari Kulaka Utara.